oke welcome back di Banjarmasinpost bicara apa saja masih dengan topik ayo pilih rumah impian di reexpo aja oke Pak Iwan kita lanjut lagi lanjut lagi kita obrolan yang tadi sudah sangat semangat kita di segmen ketiga ini akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Bipos online di channel YouTube dari Ramadan pertanyaan pertama Apakah ada kemudahan untuk anak muda yang mungkin baru mulai berkarir untuk memiliki rumah lebih awal Nah kalau yang lain ditangkap ini adalah pertanyaannya mungkin tipsnya nih buat milenial yang ingin beli rumah mulai berkarir seperti apa nih untuk bisa memiliki hunian impiannya buat jawab Pak Iwan ya terima kasih kembali Mbak Layli Mas Ramadan Mas Ramadan jadi event pameran tahun ini sudah menyiapkan berbagai macam produk khususnya yang untuk perumahan bersubsidi itu ada tiga tiga program yang disiapkan oleh pemerintah yaitu FLPP BP2BT dan TAPERA khusus TNS nah yang bagi yang mulai berkarir nanti hadiri datangi lihat secara langsung ke pameran kita disana sudah disiapkan promo dan sebagainya dalam segi administrasi dan insya Allah bisa dibantu oke oke nah kemudian nih Pak Iwan ada satu lagi masih di channel YouTube juga bagaimana Ray mengakomodasi keperluan perumahan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah yang penghasilannya terdampak COVID-19 oke jadi tangkap ya pertanyaannya Pak Iwan ya kita sudah ada segmen dari untuk perumahan subsidi tadi yang terdampak COVID-19 kita apa namanya untuk perumahan MBR yaitu FLPP nah itu biasanya dilihat dari masa kerja dari pemohon dan sebagainya di samping itu dari histori histori calon nasabah sendiri histori keuangannya nah insya Allah sepanjang itu tidak apa namanya masuk kategori dari ketentuan pihak perbankan sebagai penyalur insya Allah bisa terbantu Oh ya jadi yang berpenghasil yang terdampak ayat akibat COVID-19 jangan khawatir ya Pak Iwan ya bahwa memang akan tetap ada kesempatannya juga yang penting datang dulu deh Pak ya ke re-expo haduri dulu karena banyak sekali banyak sekali promonya yang nanti disiapkan oke dan ini juga untuk memudahkan jangan lupa bawa persyaratan seperti KTP Kartu Keluarga jadi disana itu sudah terbantu sekali dengan administrasinya nah kemudian nih boleh dijawab oleh Pak Ayat ataupun Pak Iwan Lili pengen tanya nih kenapa memilih kota Banjarmasin atau tempatnya di Dutomol sebagai tempat penyelenggaraan re-expo 2022 Pak Ayat dulu oke makasih Mbak Lili ya jadi memang sesuatu itu pasti ada historisnya dan juga karakteristik pasar dan sebagainya kita tahu mal terbesar dan termegah dan termewah di Kalsan ini Dutomol pengunjungnya makin banyak kemudian juga akomendasi dan sektor lain itu sangat-sangat mendukung Banjarmasin kita pilih karena ini pusat perekonomian kita bisnis kita kan di Banjarmasin kemudian Banjarmasin ini kan sebagai ibu kota kita kan nah jadi itu juga sangat mempengaruh karena hotel dengan kegiatan itu sangat satu tempat one shopping tadi kan nah kemudian juga tadi disampaikan juga kita tiap tahun itu sudah melihat kan kita pernah di Banjarbaru itu acaranya kemudian di Banjarmasin itu memang Banjarbakula ini fokusnya Banjarmasin lah kita dan insyaallah juga tidak menentuk kemungkinan ya tetap daerah-daerah lain juga mereka bisa hampir belanja liburan kan Sabtu Minggu nginep di hotel kan hampir lihat-lihat rumah nah makanya tadi disitulah kita bisa ada perbankan ada diplopor duduk satu meja by checking dengan KTP sudah disetujuin besok bisa disetujui perbankan misalnya ya karena kan by checking disetujui dengan gaji bisa disetujui oke dan juga selain tempat yang strategis untuk bukan hanya keluarga berlibur ya pak terakhir ya karena untuk tempat-tempat stakeholder itu juga posisinya memungkinkan sangat memungkinkan itu di kota Banjarmasin ya pak dan juga berbagai promo yang menarik ini hanya ada saat pameran berlangsung jadi itulah salah satu alasannya ya pak Iwan ya bahwa masih ada pak tidak wajib nih datang ke re-expo 2022 apalagi bagi yang pengen banget nih punya rumah nah kemudian juga selain itu selain dimeriahkan oleh pengusaha developer perumahan ini ada pihak stakeholder mana saja lagi nih pak Iwan yang surut berpartisipasi banyak sekali kan jadi supplier bangunan juga terlibat supplier bangunan itu ada cat dari nipon pain nanti ada ripropan insya Allah juga mau gabung dari kunci kunci dekson nah jadi ada mesin penjernih air itu dari panasonic jadi bisa nanti dilihat langsung demonya demo untuk penjernih air tadi bisa langsung dihadiri ke pameran nanti ada demonya oke jadi ketika datang ke pameran itu ya pak ya kita bukan hanya disuguhkan dengan kebutuhan kita punya rumah aja nih pak ya tapi untuk selisi di dalamnya juga sebenarnya sudah dipenuhi seperti ada tadi panasonic kemudian telekomunikasi seperti itu ya pak Iwan ya ada kunci ada cat ada kunci ada cat wow banyak banget nih jadi mungkin juga yang sudah punya rumah tapi pengen cari cat yang bagus nih ya pak ya renovasi-renovasi renovasi-renovasi tahan panas tahan hujan iya atau mungkin yang sudah punya rumah pengen investasi rumah juga ya kan pak ya oke bahwa memang rumah itu adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan ya pak ya ya betul ya iya selalu naik oke nah mungkin boleh juga di share nih pak Iwan ketika berinvestasi rumah tersebut apa aja sih nih keuntungannya selain nilainya yang terus meningkat nih pak Iwan ya keuntungannya banyak kita melihat dari segi letak itu dekat dengan lingkungan pendidikan dekat lingkungan dengan ekonomi nah itu juga untuk ibadah nah itu sangat berkaitan sekali oke jadi lokasi-lokasi kami banyak yang sudah sangat strategis dari ratusan yang kami akan tampilkan nantinya oke wow jadi itu tadi ya pak Iwanya bahwa memang banyak sekali keuntungannya bukan hanya kita dapatkan saat pameran berlangsung tapi setelah pameran berlangsung pun keuntungan juga bisa kita dapatkan ya pak Ahyat ya multi efeknya 1 bulan biasanya 1 bulan belakangan tuh masih 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 terasa oke oke Dan yang kemungkinan Ini juga yang paling banyak bahwa Mungkin masih banyak nih yang pengen cari rumah Tapi belum tau lokasinya dimana ya Nah justru dengan adanya pameran ini Jadi udah lebih tau Oh di lokasi Batola Misalnya Taunya cuma ada dua nih Nah ternyata setelah datang kan Jadi tau lebih banyak nih ya Pak Akhirnya bahwa memang Informasi yang disuguhkan saat pameran ini Ternyata sangat banyak, sangat lengkap Jadi pada akhirnya Yang pengen punya rumah ini udah gak ragu lagi Udah pengen akat disitu Udah bawa pulang Udah punya rumah Ya pasti Mbak Layli tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan juga Cepet-cepet lah beli di rumah Di pameran re-expo Karena harga Harga belum naik lah Karena sebenarnya ini sudah tadi disampaikan ya Sejak 2020 Kita harga Belum naik Nah jadi jangan sampai lah Ini sudah masuk di kementerian loh Nah sedikit terakhir Yang boleh disampaikan Mungkin dari Pak Hayat dulu Kemudian ke Pak Iwan Target dan harapan Untuk pelaksanaan re-expo 2022 Oke Ini closing ya Kepada seluruh masyarakat 13 kabupaten kota Di Kalimantan Selatan Kami dari DPD Kami dari DPD Rai Kalimantan Selatan Mengajak Dan mengharapkan silahkan Dan kunjungi re-expo di Duda Mall Tanggal 27 Juli Sampai dengan 31 Juli Kita berharap ini salah satu Untuk pemulihan ekonomi Dan banyak sekali promo-promo dan sebagainya Nah jadi Rai hadir disini untuk teman-teman Anggota Rai untuk jualan Dan kita berharap Bisnis teman-teman Di properti Makin maju Makin sukses Dan selalu Rai properti Orang Benua Rai rumah kita bersama Oke Pak Iwan Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Promo banyak disediakan nanti Di pameran re-expo 2022 ini Disamping dari sponsor yang ada Manfaatkan sebelum harga mengalami kenaikan Silahkan datang Manfaatkan waktu 5 harinya Kami tunggu di Duta Mall Banjarmasin Nah oke Jadi Sobat Bifox Online dan Smart Listener Bahwa pelaksanaan re-expo ini Akan diadakan dari tanggal 27 Sampai 31 Juli Lailulong sekali lagi Tanggal 27 sampai 31 Juli 2022 Di Duta Mall Banjarmasin Untuk hari pertama Saat pembukaan Jam berapa Akan dibuka Pak Iwan Insya Allah Hari Rabu nanti Tanggal 27 Juli Kita jam 13 Wita Sesudah Juhur Oke nah jadi Siang jam 13 Wita Teman-teman yang udah mau curi Start duluan nih Pak Iwan Biar gak kehabisan unit Ya biar langsung cepat punya rumah sendiri Pertama dapat doorpress Wah ya kan Itu masing-masing Developernya Pasti banyak banget Promonya juga beda-beda ya Pak Iwan ya Jadi Sobat Bifox Online di luar sana Yang mau beli rumah Gak usah ragu lagi Langsung aja dateng nanti Ke Duta Mall Banjarmasin Tanggal 27-31 Juli Selama 5 hari 5 hari Satu lagi Mbak Leli Oke Kami juga dari DPD Rekalimantan Selatan Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sebagai semua pihak yang telah mendukung Acara re-expo ini Kepada pemerintah provinsi Kepada semua stakeholder Pemerintah kabupaten-kabupaten kota Yang sudah Membantu semua Berbagai promosi Dukungan dan sebagainya Itu luar biasa Dari perbankan Semua sponsor Sponsor Perbankan Semuanya luar biasa Dan juga panitia re-expo Pak Iwan yang keduanya Luar biasa sekali Ini mentalnya kuat Tahan banting Untuk bersama-sama Mensukseskan re-expo 2022 Sobat Bifox Online Jangan lupa Datang Ramaikan Meriahkan Dan beli unitnya Itu yang paling penting Datang Ambil rumahnya Langsung akat disana ya Pak Iya bisa Bebankan kan ada Oke Pak Haji Ahyad Sarbini Eshud MN Selaku ketua DPD Rekalimantan Selatan Terima kasih Sudah hadir Sama-sama Mbak Leli Di video Bajar Masinpos Berbagi Pengetahuan yang menarik Kemudian juga Seputar re-expo 2022 Dan Bapak Haji Iwan Wahyu DSS Selaku ketua pelaksana re-expo 2022 Terima kasih Terima kasih banyak Sudah hadir di studio Bajar Masinpos Semoga Acaranya nanti bernyanyang lancar Sukses Targetnya tercapai Amin Banyak unit rumah yang closing Amin Amin Karena itu merupakan tujuan kami Bantu jualan teman-teman Oke dan Setelah ini semua Stakeholder Saling berpegang tangan bersama Berkolaborasi Untuk mencapai tujuan yang sama Betul ya Pak ya Amin Oke Sampai pesonen dan smart listener Sudah berada di penghujung acara Akhir kata Saya Laili Hasananofia Putri Pamit Untuk diri Kita ketemu lagi di Bitok edisi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap jaga Kesehatan Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton